Pak Adnan, dilihat dari sisi kebijakan publik, dari yang dijelaskan Prof. Aminuddin tadi, kira-kira apa poin penting yang harus dibenahi dalam sistem pemerintahan Kota Makassar yang ada PLT, ada definitif, pada saat pergantian lagi sistem pemerintahan, ada lagi restrukturisasi, jadi otomatis ini banyak sekali program-program yang sebenarnya dioper-oper gitu, Pak Adnan. Silahkan. Saya pikir ini adalah sebuah hal yang bagus dalam teori kebijakan publik, memang senantiasa dibutuhkan inovasi. Inovasi itu tidak hanya dalam teknologi-teknologi, tetapi dalam sebuah ide-ide, dalam sebuah kebijakan, dalam sebuah rumusan-rumusan atau program-program, itu adalah sebuah inovasi. Saya melihatnya, Pak Ramdan dan Pemanto pada periode keduanya ini, ingin maju dua kali lebih baik, karena kali pertama mungkin baru belum terlalu baik, maka di kali ketiga ini ingin memperlihatkan kinerja yang lebih bagus, karena boleh jadi dia mau membuktikan kampanye yang dulu ditawarkan ke masyarakat. Ada beberapa memang, dia semestinya Pak Dhani Pemanto lebih mengedepankan merupakan, ya, merit system. Dia harus lebih mengedepankan merit system dan mengebelakangkan, ya, spoil system. Ya, merit system cenderung untuk menempatkan orang, ya, the right man and the right place. Seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Ilmar, ya, bahwa ini dalam rangka menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas kompetensi di suatu tempat. Ya, jadi the right man, orang yang tepat, and the right place. Place tempat, tempat yang tepat untuk seseorang yang akan menduduki jabatan tersebut. Nah, untuk mempelajari dan mengukur, melihat kompetensi seseorang, dan keberhasilan memang ada banyak variable dan indikator yang digunakan. Ya, untuk mengukur kapabilitas dan kapasiti orang-orang tersebut, gitu. Memang tidak butuh waktu yang singkat, memang butuh kerja-kerja yang mengukur secara kuantitatif, dan juga tidak terlepas dari mengukur secara kualitatif. Ya, saya pikir pansel yang ditunjuk ini akan bekerja secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing yang akan mengeksekusi ini sebuah terobosan. Ya, terobosan walaupun sebenarnya di lingkup Makassar dan di daerah-daerah lainnya, ya, ini sudah dilakukan oleh beberapa pejabat. Tetapi menurut saya, ini cukup bagus untuk melihat terobosan kinerja ke depannya. Ya, Ade. Baik, terima kasih Pak Adnan. Saya kembali ke Prof. Aminuddin Ilmar. Prof. Aminuddin, ini banyak masyarakat Putra Makassar yang meragukan atau setidaknya kurang percaya terhadap Jofit nanti ini. Karena adanya seperti yang dikatakan dari Pak Adnan, ada like and dislike. Ada unsur kedekatan dengan sosok wali Putra Makassar kita. Nah, menanggapi hal-hal seperti ini Prof. Aminuddin seperti apa? Dari tim pansel sendiri. Ya, saya kira tidak ada jalan lain. Kami juga menerima baik kritikan yang ada. Karena ini nanti akan mengasah tim pansel untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan integritas. Yang saya bisa jaminkan bahwa semua proses Jofit ini dilakukan secara terbuka, transparan. Penilaiannya juga transparan. Berdasarkan pada sisi kepentingan, bahwa yang kita ingin capai di dalam proses Jofit ini adalah menempatkan orang sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas dan kompetensinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tentu kita berharap bahwa para pejabat yang di Jofit ini sudah bisa memahami visi dan misi dari wali kota terpilih, sehingga kemudian bisa menjalankan program-program kegiatan yang harus dicapai dalam jangka waktu 4 tahun yang akan datang. Karena masa jabatan kepala daerah sesuai dengan kebijakan umum nasional itu tidak sampai 5 tahun, maksimum 4 tahun. Nah, berarti ada percepatan di dalam melakukan eksekusi terhadap program-program kegiatan yang ada. Sehingga di situ sebenarnya dibutuhkan kapasitas kompetensi yang lebih dari cukup, saya katakan lebih dari cukup, untuk bisa mengeksekusi, menjalankan program-program kegiatan yang ada. Oleh karena itu, dari sinilah kita bisa melihat apakah masing-masing pejabat yang ada sekarang memang masih punya kompetensi, kapasitas di dalam menduduki jabatannya, ataukah sama sekali memang kita lihat dari evaluasi kinerja yang ada selama ini yang sudah dimiliki oleh Pansel, itu masih bisa bertahan di posisi jabatan yang ada sekarang. Apalagi nanti kalau kita kaitkan dengan apakah pemahaman para pejabat ini terhadap visi-misi wali kota yang harus dicapai dalam jangka waktu 4 tahun ke depan, itu betul-betul bisa dipahami dan dia bisa menjalankan. Karena itu problem besar. Karena para pejabat inilah nanti yang akan mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan oleh wali kota terpilih sebagai janji kepada warga kota Makassar yang memilihnya sebagai wali kota. Karena kan semua nanti pertanggung jawabannya akan kembali kepada wali kota. Apakah janji-janji yang dulu diberikan itu bisa dijalankan atau tidak. Jadi yang akan menjalankan ini sebenarnya adalah apakah dia paham, apakah dia mau menjalankan apa yang telah digariskan. Karena persoalan besar yang kita hadapi sekarang di pemerintah kota Makassar itu sebagian besar dari pemetaan yang ada, itu ada dua hal. Hal yang pertama, ada keterlibatan di dalam politik praktis. Kemudian yang kedua, itu juga ada catatan-catatan indikasi korupsi sebenarnya. Tapi kemudian Pak Wali Kota menyatakan, terlepas dari itu, sebelum proses itu berjalan dan dilakukan, tetap saja diserahkan kepada pansel untuk melakukan proses Jofit. Apapun hasilnya yang direkomendasikan, maka Pak Wali Kota akan tunduk dan patuh untuk menjalankannya. Itu satu. Yang kedua juga, pesan Pak Wali Kota sendiri bahwa tentu saja dia membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja dengan cepat. Bisa memahami apa yang ingin dikerjakan, bisa mencapai program-program yang betul-betul sesuai dengan janji politiknya kepada warga kota Makassar, sebagaimana tadi dikemukakan oleh Pak Atnan, bahwa dua kali tambah lebih baik. Itu artinya bahwa proses ini memang harus dilakukan oleh para pejabat yang punya kemampuan. Lebih, saya katakan lebih dari cukup, tidak dibutuhkan yang biasa-biasa saja, hanya selalu menunggu instruksi dan seterusnya. Karena salah satu contoh saya bisa berikan, misalnya bagaimana sih mengwujudkan janji Wali Kota 500 lorong wisata dalam jangka waktu 4 tahun, bagaimana mengwujudkan sekolah bintang 5, 100 sekolah bintang 5 di Kota Makassar. Nah itu menurut saya, misalnya kalau itu kita butuh memang seorang kepala dinas yang betul-betul dengan segala kemampuan, kapasitas, dan kompetensinya bisa menjalankan program atau bisa mengwujudkan program kegiatan itu. Kalau tidak, inilah yang nanti akan ditagih oleh masyarakat Kota Makassar kepada Wali Kota Makassar. Jadi kalau saya mengandaikan dalam konteks sepak bola, Wali Kota ini sebenarnya ingin mewujudkan yang namanya The Dream Team. The Dream Team itu artinya tim yang memang bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, seirama, sejalan, bisa mensukseskan apa yang ingin dicapai begitu. Ya sama dengan pelatih sepak bola. Jadi pelatih sepak bola itu juga menginginkan pemain-pemain yang memang punya kualifikasi, sehingga kemudian kesebelasan itu bisa disebut sebagai The Dream Team, bisa memenangkan setiap pertandingan. Jadi lompatannya di situ. Jadi ada pun misalnya kritikan yang menyangkut soal kedekatan dan soal like and dislike, saya kira wajar-wajar saja. Tapi itu akan memberi dorongan pada Wali Kota untuk lebih bersikap objektif. Karena kita tahu dalam era demokrasi, tidak semua orang memilih Ramdan Pomanto sebagai Wali Kota, tapi begitu dia terpilih, maka dia menjadi Wali Kota bagi seluruh warga Kota Makassar. Saya kira begitu.